We thank you, we thank you, terima kasih Tuhan Silahkan duduk, buka matamu Kita akan mau belajar kebenaran firman Tuhan Kisah para rasul fasal yang ke-20 ayat 22-24 Dengarin baik-baik Tuhan Rasa haus dan laparmu Akan menentukan seberapa kau mencintai dan mengasihi Tuhan Kalau kau gak lapar dan haus dengan Tuhan Engkau akan dipenuhi dengan dirimu sendiri Orang yang dipenuhi dengan dirinya sendiri Orang itu menjadi orang yang egois Gak peduli dengan Tuhan Masa bodoh dengan perasaan Tuhan Tapi beda dengan apa yang dialami oleh Paulus Tetapi sekarang sebagai tawanan roh Ayat 22 Tetapi sekarang sebagai tawanan roh Aku pergi ke Yerusalem Paulus sebagai tawanan roh Orang Kristen ditawan dirinya sendiri Tawan dagingnya Dia pikir Jadi orang Kristen sudah minggu ke gereja Dan sudah nyembah Tuhan Berkasih persembahan everything is okay Dan merasa masuk surga Tapi kelakuannya bejak, rusak, dan jahat di hadapan Tuhan Gak peduli sama sekali dengan Tuhan Tapi Paulus beda Aku sebagai tawanan roh Dia tidak akan pernah melakukan apa-apa Tanpa kendali kontrol roh kudus Bukan sebentar kisah para rasul fasal yang pertama Ayat pertama Nanti kita kembali ke ayat ini Cepat Hai Teofilus Dalam bukuku yang pertama Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan Dan diajarkan Yesus Ayat yang kedua Sampai pada hari ini Ia terangkat sebelum itu Ia memberi perintahnya oleh roh kudus Harusnya hidup kita ini setelah kita percaya Tuhan Setelah kita percaya Tuhan Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri Tetapi dipimpin oleh roh kudus Amin Kalau orang itu dipenuhi dengan dirinya sendiri Dia ngikutin maunya sendiri Dia ngikutin negonya sendiri Dia ngomong sembarangan Dia bertindak sembarangan Tapi Paulus beda Dia mau ke Yerusalem Atas kehendaknya roh kudus Bukan jalan maunya sendiri Hari ini orang mentang-mentang Udah diberkati Mentang-mentang hidup enak Jalanin maunya sendiri Melakukan semuanya sendiri Tidak heran hidupnya Bapak belur dan kacau ketemu masalah Kita ini kalau salah pilih Keputusan yang bukan dari Tuhan Apapun itu Kita akan ketemu problem Kita ngambil keputusan bisnis pun Kalau bukan kedatuan ketemu problem Uangmu nyangkut Tapi kalau kita ini taruh hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan Beda hidup kita Hidup kita hanya untuk nyenengin Tuhan Bukan yang lain Orang Kristen itu kalau hidupnya hanya nyenengin diri sendiri Bukan nyenengin Tuhan Suatu hari kok ditolak Tuhan Tidak heran hidupnya tidak pernah memberi dampak apa-apa Agak shock denger khutbah saya ya This real kekristenan yang sejati Memang harus pikul salib sangkal diri kok Tidak bisa hidup kita mau sendiri Enaknya sendiri Hari ini kita mesti belajar pikul salib sangkal diri nih Anak-anak muda ini Kalau tidak hidupmu akan kacau dan berantakan Hidupmu tuanya tidak akan jadi dampak apa-apa loh Sekarang umur yang sisa yang ada ini kita harus pakai Untuk nyenengin hati Tuhan Bukan yang lain Katakan amin Amin Kadang diizinkan Tuhan kita itu gak ngerti apa-apa Ngadepin masa blank di depannya Gak tahu apa-apa Tapi selama hati kita nempelnya sama Tuhan Kita dipimpin Tuhan Kok akan ketemu breakthrough dan terobosan Berapa banyak dari kita kadang menghadapi Masa-masa sulit yang kita gak tahu masalahnya Kedepan solusinya seperti apa Siapa yang bisa jamin masa depanmu Siapa Hartamu Kekayaanmu Itu hanya titipan sementara Kita harus jadi bendaranya Tuhan Yang bisa menjamin masa depan kita Powerful Dipakai Tuhan Ditolong Tuhan Diberkati Tuhan Adalah semua kebaikan Tuhan yang pernah dilakukan di masa lalu Itu garansinya Itu asuransinya Katakan amin Katakan amin Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku disitu Selain daripada yang dinyatakan roh kudus Dari ke kota-kota Apalagi yang hamba Tuhan Kalau kita gak dipimpin roh kudus Kita dipimpin daging kita Motifikasi kita menjadi melenceng lain Hati kita gak murni lagi Mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan Dipikir Tuhan ya Tuhan lah Dengar ini baik-baik Tuhan itu punya perasaan Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku Paulus disuruh balik ke Yerusalem Dipimpin oleh roh kudus Tujuannya Bayangin Dia gak tahu loh Penjara dan sengsara yang menunggu Menunggu Paulus Kita seringkali ngikut Tuhan Bukan perjalanan kita tambah enak kadang Kita seringkali mengalami masa-masa yang sulit Yang susah sekali ditebak Karena Tuhan mau hati kita sebenarnya Untuk diremukkan Ngikutin gendak dia Sepenuhnya Sepenuhnya Karena Tuhan mau hati kita ini Menjadi tempat tinggalnya dia Dia disatu-satunya Dia bertahta Berkuasa Memerintah Kalau Tuhan dapetin hati kita ini Seperti yang dia mau Tindakan kita ditepat Seperti yang dia mau Tuhan Akan Pakai kita Percayakan kita Hal yang besar Hal-hal yang besar Apapun itu Di bisnis Di usaha Di pelayanan Di pemerintahan Atau dimanapun juga Tuhan akan percayakan Kalau kita Available Kalau tidak Orang itu akan dipenuhi Dengan dirinya sendiri Gak peduli dengan maunya Tuhan Gak peduli dengan perasaannya Tuhan Orang Kristen jalan maunya sendiri aja Pola pikirnya sendiri aja Padahal semua pola pikir kita harus Ditawan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kok Selaras dengan firman Tuhan kok Kalau pikiran kita ini Gak selaras dengan firman Tuhan Ketemu masalah nanti Bertemu sama orang juga problem Ngomong sama orang juga problem Tidak heran Orang-orang model Kristen yang seperti Jadi batu sandungan Ketemu siapapun selalu ribut Gegeran Berantem Sakit hati Jengkel Marah Bagaimana mungkin Tuhan mau pakai Setan yang akan pakai Tuhan mau pakai orang-orang Yang available Dan setan pun juga mau pakai Orang-orang untuk memanifestasikan Pekerjaannya di muka bumi Bagian kita lah Ngikutin apa yang Tuhan mau Bukan yang kita mau Kalau kita ngikutin apa yang kita mau Kita dipimpin oleh daging kita Ujungnya suatu hari Iblis akan ambil keuntungan Ingin gak ayat ini Kalau kamu berantem Cepat diberesin Kalau gak Iblis ambil keuntungan Betul atau gak Kalau kita gak beresin Ambil keuntungan Iblis Karena Iblis kerjanya Mencuri Membunuh dan membinasakan Untuk menghancurkan Supaya rencana Tuhan Dalam diri kita itu batal dan gagal Amin Paulus ini Kenapa rahasianya Dia sukses dan berhasil Dan dipakai Tuhan Dia dipercayakan nulis Tiga perempat Kitab perjanjian baru Tidak heran dia dipercaya Karena dipimpin roh kudus Ditawan roh kudus Hidup kita Kita harusnya ditawan oleh Tuhan Bukan jalan mau kita sendiri Harusnya Setiap hari kita mau Cintai Tuhan Dan kasihi Tuhan Lebih dari apapun Amin Di episode 4 Tadi ke 30 Hewesos 4 Tadi ke 30 Jesus I just want To thank you Dan janganlah Kamu mendukakan roh kudus Salah Kalau bapak ibu Didukakan Istri-istri mana istrinya Istri Kalau kau didukakan Kelakuan suamimu Sikap suamimu Kamu sakit gak Ngomong yang kenceng Nangis kan Di kamar kan Kalau ditanya Lu ngapain kamu Gak apa-apa Lu kamu kenapa Gak apa-apa Terus masuk kamar Tutupin bantal Heh 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 Siapa yang pernah ngalami Kayak gitu Kamu tadi ngomongnya Nyakitin Kata-katamu Lusuk perasaanku Melukai hatiku Kamu gak peduli Dengan aku Dibikir ya Istri Suami dia Dibikir Kita ini Tuhan Kadang Harus ngerti Semua perasaan istri Tapi harus belajar Dengar ini baik-baik Itu dilukai Dan janganlah kamu Mendukakan roh kudus Kata duka itu Menyakiti Pikiran dan perasaan Bayangin Kalau kita ini bertindak Semau kita sendiri Bahkan kita ngomong Sembarangan aja Kata-kata kita Bisa melukai hati Tuhan Mendukakan Tuhan Dia itu adalah seorang pribadi Yang sensitif sekali Semua orang disini Sudah ngalami kelahiran baru Ada beberapa orang yang baru Bertobat Dan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga Dia minta Bapak Supaya memberikan rohnya Itu menyertain kita Karena kita di bumi sendiri Perlu dipimpin oleh roh kudus Perlu disertai roh kudus Perlu diurapi roh kudus Baik ibu Tinggin nih baik-baik Roh kudus itu adalah seorang pribadi loh Dia bukan burung merpati Bukan yang bikin kamu ngalami Jaman Tuhan tadi Yang gementar-gementar tadi Bukannya sekedar itu Dia adalah seorang pribadi Seorang pribadi itu seperti Seperti kita Tapi hanya mata kita aja Gak bisa melihat Karena dia adalah Bentuknya adalah roh Kita berjalan Kita berjalan Pak boleh minta tolong Eh Pak jalan Jalan ini Bapak aja Kita jalan Anggap aja Dia kan menyertai Dionis Dia menyertai kamu Saya jalan Bapak ikut ya Terus Bapak marah-marah Roh kudusnya ikut gak Enggak Kan menyertai kita Terus kita keceplosan Ngamuk nih marah Roh kudus di samping Kira-kira ngapain Kita jalan Kita makan Dia ada Kita lihat juga Dia ada Dia tidak hanya Menyerai Dita Yohanes Ya saya gak buka ayat Tapi dia tinggal Di dalam kita Dia di atas kita Ibu-ibu lagi Ngomel sama suamimu Ngomel nih Roh kudus juga ada nih Kira-kira apa nih Ngalami apa dia Lu ibu ngomel-ngomel Gak sesuai dengan firman tua Marah-marah Tereak-tereak gitu loh Kira-kira ngalami apa dia Luka gak Luka Dia ngerti gak Ketika bapak ibu punya masalah yang berat Dia ngerti gak Lah kenapa gak mengkhawatir Katanya dia menyertai Kenapa kok kita gak peduli sama pribadi ini Selama ini kemana Mikirin apa Kita pikirin masalah kita Kita pikirin sakit penyakit kita Kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita Ngerti gak sampai sini Amin Ayo pak sini pak lagi Lagi Lu saya seneng sama jalan sama bapak ini Nanti saya ketularan diberkati soalnya Soalnya pengusaha kaya Saya jalan Biasanya bikin kesalahan apa ya Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Kongo-kongo sama temen orang yang gak kenal Tuhan Molo-ngokong Wah ngaco-ngaco Kira-kira dia Dia diem ngelihatin kita Kelakuan kita Diperhatikan kita Kira-kira ngapain dia Kalau kita melakukan sesuatu yang gak sebenar Gak sebenar Ngelawan firman Ngomong kasar Dari cicak, buaya, jangkrik, tokek, monyet Segala disebut Kira-kira ngapain dia Loh dia sensitif Apalagi bapak ini Contohnya bapak ini sensitif Dia cemburu Dia luka hatinya Makasih ya Nanti Tak lagi Dengerin ini baik-baik Sekarang kita akan buka di Ngerti ya sewe sini ya Sekarang kita buka di Yakobus Fasal yang keempat Ayat yang kelima Janganlah kamu menyangka Bahwa kitab suci Tanpa alasan berkata Roh yang ditempatkan Alah Dalam diri kita Diingininya dengan cemburu Dia spesial banget loh Roh kudus itu Karena apa? Dia keluar dari bapak Yesus itu minta Ini loh rohnya kan roh bapak kan Roh kudus itu adalah rohnya bapak Dia minta Menyertai kita Karena kita ini Di bumi ini kan ngalami banyak tantangan Tapi banyak tekanan Ngalami banyak godaan Ngalami banyak Impitan Persoalan Ketika bapak ibu berjalan Ngadami impitan Dan persoalan Dia itu menyertai bapak ibu Dia menyertai Dia ngerti banget Persoalanmu Dia ngerti sakit Penyakitmu Dia ngerti apapun Detail yang kita kerjakan Dan kita lakukan Dia tahu persis loh Selama hari ini kita lupa Kita pikir Tuhan Di surga Main kecapi Ambil kursi goyang Nggak tahunya Tuhan menyertai kamu Setiap hari Setiap saat Amen Dan ketika Engkau melakukan dosa Dan pelanggaran Dia terluka loh Seperti seorang ibu Ada ibu-ibu yang suka kesalon kan Kalau baru kesalon Tante suka kesalon kan ya Kelihatan tante cantik kok Sama si Tuhan Waktu pulang dari salon Biasanya ngaca kan Jalan mondar-mandir Di depan suaminya Suaminya cuek aja Api Sayang Gula Madu sugar Ada penampilan yang baru enggak Dipan Pengen dipuji loh Istri-istri pengen dipuji enggak Sama suamimu Kok diem aja sih Belum sarapan ya Pengen dipuji kan Terus cuek aja Kalau cuek aja dia luka Selama ini kita cuekin Tuhan Dengan Kita sibuk dengan Cara pandang kita sendiri Pikiran kita sendiri Sikap kita sendiri Kita enggak pernah peduli Dengan dia Kita bisa melakukan Apa saja Tanpa libatkan Tuhan Dan ujungnya Kita akan temui problem dan masalah Apalagi yang pelayanan Kalau enggak libatkan Roh kudus Bekerja sama dengan kita Enggak ada urapan Enggak ada kuasa Kamu kalau enggak bergambul Sama pribadi ini Hampah kosong Tapi kalau kita ini bergaul Sama pribadi ini Kita tambah hari Tambah pekal loh Pun miliki ketajaman Yang power full sekali Terus kita ngobrol-ngobrol Kayak kemarin kita ngobrol-ngobrol ya pak Terus ada salah ngomong Pulang itu rasanya enggak enak Kadang Ih Apa ya tadi kok Kok melakukan dosa kayaknya Ngomong Pernah ngalami kayak begitu Pernah ngalami enggak Kalau ngalami Lama-lama kamu akan tajem Nah semakin kita ini bergaul Dengan pribadi ini Tambah hari Tambah hari Tambah kita pekal Tambah kita pekal Tambah kita pekal Kita mau ambil keputusan Jangan ketemu orang itu Nanti kamu ditipu loh Jangan ketemu orang ini Kamu temuin orang itu Doain Kamu lakukan ini Lakukan itu Dan tiba-tiba hidup kita Itu tambah hari Tambah powerful Tiba-tiba Ada urapan Tuhan Menyertai kamu Kamu nyanyi Tiba-tiba ada Hadirat Tuhan Kuasa Tuhan Di hadiratmu Aku puas Nah kepuasan kita hanya Bergaul dengan Tuhan Kita bisa melakukan Aktivitas apapun loh Kayak bisa Liel dan Aholiam Diurapi roh kudus Powerful Ini menyertai Bukan hanya sekedar pelayanan loh Di setiap pekerjaanmu Kalau ngolibatkan Tuhan Kok bikin sukses dan berhasil Katakan amin Amin Pengen sukses dan berhasil kan Enggak mau Sekarang buka dikeluaran 28 etik ketiga Sekarang udah akan ngerti ya Lebih dalam mengertinya ya Dengan pribadi yang ini ya Lebih peka lagi nanti ya Berhatikan Orang yang diurapi Tuhan Itu punya skill Haruslah Engkau Keluaran 28 etika Haruslah engkau mengatakan Kepada semua orang yang ahli Yang telah Kupenuhi dengan roh keahlian Membuat pakaian harun Untuk menguduskan dia Supaya dipegang Jabatan iman bagiku Orang yang dipenuhi roh kudus Itu memiliki Keahlian Ini para-para bapak dokter ini Kalau tangannya semakin diurapin Tuhan jadi dokter Memang dia kerja Melayani pasien Tapi ketika ada urapan Setiap orang yang disentuh Dijama Bisa sembuh Terjadi breakthrough Dan terobosan Powerful sekali Ini mengurapi semua keahlian kita Dia tidak hanya kerja di gereja Di setiap aspek hidupmu Tuhan akan urapi Dan Tuhan bikin berhasil Apa yang kamu kerjakan Di keluaran 31 Ayat yang ketiga Telah kupenuhi dia Dengan roh Allah Dengan keahlian Dan pengertian Dan pengetahuan Powerful seperti ini Siapa yang ingin Seperti ini Jadi orang yang memiliki Keahlian Skillful Maka jadi orang Kristen Tidak boleh bodoh Harus belajar Disini banyak mentor-mentor Yang pintar-pintar Yang jago-jago bikin Bisa belajar sama mereka Jangan jadi orang Kristen Yang males Ngarapi mujizat-mujizat Tapi tidak kerja Dilarang keras Hamba Tuhan Minta belas kasihan Dari orang lain Yang pelayanan-pelayanan Jangan mengharapkan Imbalan apapun Dari orang lain Kita ini Dipelihara Tuhan Saya ini hamba Tuhan Yang gaji saya itu Tuhan Yang memenuhi Kebutuhan saya itu Tuhan Saya tidak pernah berharap Belas kasihan dari orang lain Tuhan saya semampu kok Saya mau buktikan bahwa Allah yang menyertai saya Itu takut mencukupi saya kok Apalagi Bapak Ibu Punya skill Tanggung jawab disitu Kerjakan dengan baik Dan Tuhan akan berkati kau Double porsi Katakan double porsi Dan telah kupenuhi dia Dengan roh Allah Dengan keahlian Dan pengertian Dan pengetahuan Di dalam segala pekerjaan Kau punya profesi apa Bisnismen Jadi pejabat Pemerintahan Anggota DPR Polisi TNI Pelayan Tuhan Dokter Jaksa Hakim Pengacara Tuhan sertai kamu Kata-katamu Mulai otoritas Dan kuasa Dan apa saja Yang dikerjakan Tanganmu Tuhan akan bikin berhasil Ini Tuhan tuh Mau seperti ini Kenapa kok Tuhan Menyertai kita Tuhan mau Segala sesuatu Yang kita kerjakan tuh Tuhan bikin berhasil Supaya namanya Ditinggikan Dan ketika diberkati Kita bisa memberkati Orang lain Kalau kita nih Gak dibikin berhasil Dan sukses Kita gak akan diberkati Tuhan Kalau kita kere Miskin melar Dan kekurangan Bagaimana kita Memberkati orang lain Saya tidak akan bisa Memberi dari apa Yang saya tidak punya loh Bapak Ibu juga Tidak akan bisa Memberi dari apa Yang Bapak Ibu gak punya Ngerti gak sampai sini Bapak Ibu akan bisa Memberi makan orang miskin Kalau Bapak Ibu Diberkati Tuhan Jadi orang Kristen Jangan alergi Berkat Jadi orang Kristen Jangan alergi Sama berkat Terima berkat itu Wong Yesus sendiri datang Untuk memberi kehidupan Kelimpahan kok Supaya kita bisa Menikmati kelimpahan Kita ini jadi Bendaharanya Tuhan Jangan dimakan sendiri Kalau orang Kristen Gak mau berkat Orang di dunia Mau berkat Kalau berkat itu Dipegang teroris Jadi apa Kalau berkat itu Dipegang Germo jadi apa Kalau berkat itu Dipegang bandar Narkoba jadi apa Orang Kristen Meski Cerdas Meliki hikmat Pengertian Pengetahuan Katakan hari ini Kurang kenceng Hari ini Saya Mau Berkatnya Tuhan Amin Orang yang dipenuhi Dengan hikmat Pengertian Dan pengetahuan Engkau ditempatkan Dimanapun saja Engkau jadi berkat Sekarang keluaran 36 Mati yang kedua Lalu Musa Memanggil Besalel Dan Ahliyab Dan setiap orang ahli Ahli Ada kata ahli Berarti punya skill kan Kalau kita ini belajar Sama pengusaha-pengusaha ini Dia punya pemikiran yang Jauh di atas rata-rata Makanya dia bisa Tangkep peluang itu Betul ya Pak Pengusaha itu Pikirannya melampaui Dari orang rata-rata Makanya dia bisa Kelola bisnis Dia punya kesempatan Ngambil kesempatan Tahu Waktu yang tepat Ngambil keputusan yang tepat Makanya Dia Diberkati Tuhan Lalu Musa Memanggil Besalel dan Ahliyab Dan setiap orang yang ahli Ahli loh Skillful loh Jadi dokter spesialis pun Ada ibu dokter kan disini Spesialis Loh itu Sekolahnya Bayarnya mahal loh Bayarnya mahal loh Dan perlu belajar Betul Pak Baru punya skill Punya keahlian Kita Rajin berdoa Tapi males bekerja Ngarepin mujiz Laba 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 Gak males kerja Kamu bisa bahasa Rauh 30 km berjam Tapi kamu males kerja Ngarepin orang lain Gak mau belajar Gak mau baca buku Yang lebih parah lagi Gak mau baca Alkitab Kamu mau jadi apa Terus Kirsten Pengen dipimpin roh kudus Pengen diurapin Tuhan Pengen diberkatin Tuhan Pengen dipakai Tuhan Tapi baca Alkitab males Begerin kotbah Sambil Bentar Macem berapa sih ini Makan bakmi nanti Bagaimana mungkin Gak ada kehausan Dan kelaparan Nama Tuhan Orang yang dipimpin Roh kudus Dan ngerti peka dengan Roh kudus Itu kalau memiliki Pergaulan keintiman Bergaul Menghormatin Tuhan Dalam segala hal Bapak-bapak Sipun kamu di luar kota Sendirian Kamu tetap Hidup Takut akan Tuhan Karena kamu menghormatin Tuhan Dan menghormatin pasangan hidup Amin Yang mudah-mudah ini Dan ini baik-baik Kamu juga harus Hormatin Tuhan Dalam segala hal Apalagi yang pelayanan-pelayanan ini Jaga hidup Dalam kekudusan kesucian Bukan karena kamu Gak nanti Kalau ketahuan Melakukan kesalahan Nanti gak bisa pelayanan Tapi karena kamu Respek dan hormat Sama Tuhan Amin Kita itu harus Respek dan hormat Dengan Tuhan Karena kita tahu Kalau kita melakukan Sesuatu yang gak benar Kita akan melukai Perasaan yang menyertai Kita tadi itu loh Kita akan selama ini cuek Gak peduli ini Bergaul Setiap hari dengan Tuhan Ini orang ya Kalau dipenuhi roh kudus itu Dia akan memiliki Otoritas dan kuasa Di kisah para Rasul 1 ayat 8 Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Kamu akan menerima Kuasa Kuasa untuk apa? Bersaksi yang pertama kali Nah hidup kita ini kan Setiap hari kan Nggak adepi peperangan Nggak adepi godaan Goncangan Masalah Persoalan kan Dan peperangan kita Lawan kita itu Iblis Dan dia car Dia itu pintar sekali Dia licik Dia jahat Dia kurang ajar Dia gak tau diri Dia tetap Secar kita Dia cari kelemahan kita Dimana Letak kelemahan kita Dimana Mungkin kita masing-masing Punya kelemahan Ada yang kelemahannya bawel Gampang marah Gampang tersinggung Kepahitan Pelit Kikir Medit Meleki Nah ya Yang Surabayaan tau ini Terus Gampang Merendahin orang lain Siapa sih lo? Hah Ada lagi Apa? Sombong Yang lebih parah lagi Mumpung miskin Sombong Kelemahan-kelemahan itu Iblis itu Lihat Cari loh Kita ini dulu Miliknya setan Hari ini kita miliknya Tuhan Lah apa pikir setan itu terima Kalau kita ikut Tuhan Ingat gak Tentang di kitab Matius Ketika Roh jatuh diusir dari seseorang Dia pergi mengembara Gak tau Kemana Ternyata gak ada tempat Dia pengen balik lagi Ketempat yang lama itu Kan kurang ajar Kita ini sudah dilahirkan baru Menjadi miliknya Yesus Makanya kita deklarasi Dicelupin ke air Nih loh Setan Aku ini hari ini miliknya Kristus Aku dulu milik kamu Aku udah muncul jadi manusia baru Aku hari ini miliknya Tuhan Tapi setan gak akan terima loh Karena dia nablet Katakan setan nablet Kurang ajar Tidak tau diri Tidak sopan Setan sudah diusir Pingin balik ke rumahnya Padahal rumahnya sudah ditempatin Yang lain Sudah begitu Ngajak tujuh roh jahat Yang lebih jahat lagi Akhirnya apa Orang Kristen Yang sudah ikut Tuhan Tapi jatuh dalam dosa Kelakuannya tambah lebih jahat Sedangkan kita sering temuin kan Apalagi kalau hamba Tuhan Sudah jatuh dalam dosa Wah bejatnya tambah ngeri Kenapa Bukan satu roh jahat Tujuh roh jahat Dan sehari ini Matiin handphone Silent handphone Hari ini Setan menunggu waktu yang tepat Seperti Yesus telah dicobain Di padang gurun Setan iblis menunggu waktu yang tepat Untuk mencobai dia Kita meski jaga diri hati Kita begitu rupa Diproteksi Kita masalah ngomong Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Dari sanalah Terpancar kehidupannya Sekarang hari ini Memancarnya apa Kehidupan Kejengkelan Marah Emosian atau apa Saya berdoa memancar kehidupan Seril Kamu ditempatkan dimana Ibu menghadapi suami Yang horror sekalipun Kamu bisa memancarkan kehidupan Kamu ditempatkan di kantor Yang orangnya Waduh Kamu bisa duduk disana Karena hadirat Tuhan Menyertai hidupmu Amen Harusnya Hidup kita setiap hari Dipenuhi Kisah para rasul itu Berbicara tentang orang Kepenuhan roh kudus Kepenuhan roh kudus itu Setiap hari Bukan pertama kali Tumpangi tangan pendeta Dengan tanda berbahasa Pengalaman itu Setiap hari Kisah para rasul Fasal pertama Dipenuhi roh kudus Kisah para rasul Fasal yang kedua Dipenuhi roh kudus Kisah para rasul Fasal yang ketiga Dipenuhi roh kudus Terus Setiap fasal Dipenuhi roh kudus Tidak heran Mujicat kesembuhan Tanda-tanda aja Menyertai dengan Powerful sekali Powerful Mas perak Tidak ada padaku Lihat Sembuh loh Capu tangannya Ada orang sakit Di bawah nih Dikepretin Sembuh loh Powerful sekali Orang dipenuhi roh kudus Nah kita Pingin dipenuhi roh kudus Tapi kelakuan kita nih Jahatnya bukan mainnya Bagaimana mungkin loh Kejahatannya di dalam hati kita Yang tahu kan kita sendiri Dengan Tuhan Tapi orang lain akan tahu Kalau manifestasi dari Perbuatan dan tindakanmu Dengerin BW ya Kalau roh kudus Memenuhi semua orang Semua orang akan tahu Kalau orang itu dipenuhi roh kudus Karena ada hadirat Tuhan Yang menyertai Ada kuasa Tuhan Yang menyertai Tapi ketika roh kudus Itu undur dari seseorang Tidak ada Orang itu sendiri pun Juga tidak pernah tahu Ketika roh kudus Itu undur dari Saul Saul sendiri tidak sadar Kalau dia sudah dirasukin roh jahat Manusia tidak bisa kosong Kalau tidak dipenuhi roh kudus Sudah dipenuhi setan Ada ahli atom Tahu Ahli atom di sini enggak Ahli atom itu tahu persis Molekul atom itu Tidak ada bisa yang netral Kalau tidak positif Negatif pasti Manusia tidak bisa kosong Kalau tidak di situ Tuhan Di situ setan Loh hari ini kamu di siapa Kan terlihat dari Ucapanmu Dari tindakanmu Yang di belakang Hari ini hidupmu dipenuhi apa Coba toleh Jawil Jawil itu apa Ada banyak Toel Toel kanan kirimu Hari ini kamu dipenuhi apa Puni roh kudus Atau roh kudus Tapi kalau roh Jahat ini Menguasainya terus-terusan Orang itu tambah hari Tambah jahat Tambah jahat Tambah jahat Tambah jahat Hidupnya dikuasain Setan Tetapi kalau roh kudus Memenuhi seseorang Semua orang akan tahu Oh ini orang ini kok berubah ya Omongannya berubah Sikapnya berubah Tindakannya berubah Akhirnya apa Orang itu Berjalan setiap hari Diberkatin Tuhan Diberkatin Tuhan Ketika roh kudus Urapan sudah undur Dari Simpson Simpson sendiri gak sadar Kalau dia udah undur Bukankah dia pingin Berontak Tapi ternyata Katanya gak lepas Padahal urapan Sudah hilang Daripadanya Kalau kita gak Harumatin Gak hargain Kita cuek Dengan pribadi Yang satu ini Dia terluka Terluka Dia sebenarnya Gak mau meninggalkan kita Karena dia seorang Pribadi yang kudus Dia pribadi yang kudus Dia menyertain kita Selama-lamanya Kata Alkitab Tapi dia kudus Dan suci Dan tak berjajat Selah Tapi kalau kita ini Memilih untuk melakukan Dosa dan pelanggaran Terus Karena Allah tidak bisa Bersatu dengan dosa Lama-lama Apa yang terjadi Ngerti sampai sini Hidupmu meski hati-hati Setiap hari Kamu melangkah Setiap hari Bergaul dan intim Dengan Tuhan Oh Tiap hari nyembah Tuhan Tiap hari nyembah Tuhan Apa yang terjadi Urapanmu Doppel porsi Pengurapanmu Powerful sekali Ada kuasa Ada otoritas Tentunya hidupmu Akan Diberkati Tuhan Itu just bonus kok Dengerin Baik-baik Bapak Ibu Berkat yang paling receh Yang Tuhan berikan itu Adalah uang Berkat casmani Karena di surga Hari ini kita pakai emas Taruh di mana Di jari yang paling Jelek atau jari yang paling manis Taruh di sini Tapi di surga Mas taruh di mana Taruh di mana Di lantai Artinya berkat yang paling Kita nge Bukankah yang paling berharga Di bumi ini adalah emas Yang nilainya gak pernah turun Ya hari ini gak akan turun ya Kemarin naik Saya perhatikan Soalnya Jadi pendeta Biar gak kuper gitu loh Yang ngerti saham-saham sedikit ya Kalau diajak ngomong Sama pengusaha-pengusaha Nanti plong-plong Ah 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 Nah males dia Belajar Emas kemarin naik Tinggi banget Dan emas hari ini Paling-paling Dihargai Bahkan bangsa Sebuah negara Kalau mau mencintakan uang Dia harus punya cadangan emas Betul apa gak? Tetapi emas di surga itu gak berharga Orang berpikir Emas adalah sesuatu Yang kita kejar Kecuali emas ini loh ya Emas yang 86 kilo ini Emas Jawa ini Orang kejar Cari harta Cari kekayaan Dipikir dia yang terutama Dan terutama Ternyata yang di surga itu Dinjek loh Jadi lantai loh Hari ini Hari ini Apa yang menjadi Yang terutama dalam Hidup muhari Hatimu kemana Hatimu kemana Sebab kau mulia Bener gak Nempelnya ke Tuhan Bener gak Aku kasihi Tuhan Bener gak Dia jadi yang Satu-satunya Yang nempel Di hatimu Selama ini Bener gak Bener gak Tuhan Jadi satu-satunya Berkuasa Tetap Main Bukankah Tuhan ngomong Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap Hatimu Dan dengan Segenap Kekuatan Segenap Jiwamu Jiwa Mengasihi Tuhan Dan segenap jiwa itu Segenap pikiranmu Perasaanmu Dan kemauanmu Serta kehendakmu Bener gak kita kasihi Tuhan Orang yang mengasihi Tuhan Terekspresi dari Semua tindakan Ucapan Dan kelakuannya Harusnya Kita mengasihi Tuhan Kita ada bilang Mencintai Tuhan Halo I love you I love you Lord I love you Lord I love you Tapi kamu bisa Berkelakuan busuk Dan jahat di luar sana Kamu gak mencintai Tuhan Gak mengasihi Tuhan Bapak mengasihi Istrinya Betul Gak mungkin Bapak akan mengambil Kepuntuan cari perempuan lain Apapun yang terjadi Tetap setia Karena mengasihi Betul Sampai berusaha Kerja mati-mati Untuk menyenangkan Pasangannya Karena dia yang dicintai Dan dikasih Bener gak kita ini Mengasihi Tuhan Kita berusaha Memberikan yang terbaik Sama Tuhan Selama ini loh Praktik hidupmu apa Pemberian terbaik Sama Tuhan Apa tidak Waktumu kamu habiskan Siapa Loh kita ini Kalau mencintai pasangan kita Dulu waktu Bapak ini Waktu dulu masih jatuh cinta Kemana pun Disamperin Ini bapak kemarin Kita makan ngobrol Bayanya mahal Pak dulu Pacaran sama ibu Saya Dimana di Jakarta ya Di Semarang Satunya di Solo Ongkose larang Belum ada tol lagi Telepon wartel lagi Mahalin terlokal Orang itu Kalau mencintai Mau berkorban loh Beri waktu Beri duit Beri hidupnya Sampai hari karena dia mencintai Beri hidupnya Sama pasangannya Hari ini Kamu beri hidup sama Tuhan Apa enggak Kamu bener-bener Mengasihi Tuhan Apa tidak Cari dahulu Kerajalan dan kebenaran Maka semuanya Akan ditambahkan kepadamu Tapi nyatanya Kita cari pertambahannya Dan waktu kita Banyak disana Dihabiskan Betul apa enggak Dalam 24 jam Dalam sehari ini Kita waktu kita habiskan Dimana Duduk diam Nyembah Tuhan Katakan Dan yang Akan Memerintah Selamanya Atas semua Atau kamu lebih banyak Waktu bekerja Ayo Ngomong jujur Jujur Eh bangkit berdiri Bangkit berdiri Udah selesai kok ini Bangkit berdiri Cepat kan Maunya lanjut ya Lanjut Nanti Tahun depan Waktu kita Kita kadang lebih banyak Habiskan dimana Ayo jujur Jujur Ngomong jujur Amat Tuhan Kamu hadap Ada hadir Ayo Waktumu lebih banyak Dihabiskan Dimana Daripada kamu Nyembah Kamu enggak Lebih banyak Waktumu Di penyembahan Tuhan Tapi kamu bilang Cinta Tuhan Kita ngomong Cinta Tuhan Tapi waktu kita Kita habiskan Untuk melakukan Hal sesuatu yang Sifat yang Dicari pertambahannya Harusnya Yang kita cari adalah Kerajalan dan kebenarannya Berapa banyak kita nipu Tuhan Kita bilang cinta Tuhan Cari dahulu Kerajalan dan kebenarannya Ronyatanya kamu Enggak pernah komunikasi Kok sama Tuhan Kamu lebih banyak main Handphone Ditipu sama handphone Loh dari sini Saya dapat duit loh Dari sini saya dapat Pekerjaan Tapi ini bukan Segala-galanya Tuhan yang harusnya Menjadi segala-galanya Tuhan yang harusnya Nempel di dalam hati kita Yang harusnya kita cintai Kita hormati Kita hargai Lebih dari apapun juga Amen Kita bergaul Setiap hari Dengan Tuhan harusnya Kita komunikasi Kita ngobrol Kita sembah Tuhan Tetapi kalau tidak Kita bisa Ngakunya cinta Tuhan Ibadah hari Minggu ke gereja Tapi hari-hari biasa Cuek dan gak peduli Dengan Tuhan Dipikir orang Kristen Ibadah cukup hari Minggu ke gereja Gak jauh beda Dengan agama lain Hari yang lain ke gereja Tapi disini tuh Dari rebu sampai Minggu ke gereja Puji Tuhan Gereja disini bagus Katakan amin dong Karena dari Merbu sampai Minggu Ibadah Tapi rata-rata Orang Kristen Dipikir hari Minggu Cukup ke gereja Dengan ke gereja Hari Minggu Sudah menyelesaikan Semuanya Merasa Punya surga Sendiri Masuk surga Dan merasa Paling berkenan Di hadapan Tuhan Tidak taunya Kamu menipu Tuhan Dari sikap Kelakuan dan tindakan Kamu tidak pernah Mencerminkan Dan mengasihi Tuhan Kamu cuek Dan bodoh Dengan Tuhan Masa bodoh Dengan Tuhan Kalau kita hargai Dan hormatin Tuhan Dalam segala Hal Dalam segala Tindakan Ucapanmu Tuhan akan Hormati kamu Tuhan akan Hormati Tuhan akan Kasih kamu Tapi kalau kamu Cuek Nyakit Tidak Tuhan Bertindak Semau Sendiri Seenak Perutmu Sendiri Kamu pikir Kamu dibia Tuhan Tidak Tahunya Di Yesaya 63 10 Saya berdoa Ada urapan Tuhan Sebelum kita Tutup Kita mau berdoa Ada orang-orang Yang dijama Tuhan Yesaya 63 Yang ke 10 Dengerin baik-baik Tetapi mereka Memberontak Dan mendukakan Roh kudusnya Memberontak Dan mendukakan Roh kudusnya Maka ia berubah Menjadi musuh mereka Dan ia sendiri Berperang melawan mereka Siapa yang ia Yang berperang Siapa 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 Baca nih ayat ini Kita baca bareng-bareng Kita baca bareng-bareng Tetapi Mereka Memberontak Dan mendukakan Roh kudusnya Maka ia berubah Menjadi musuh mereka Allah menjadi musuh Dipikir ya Dulu lahir baru Cinta Tuhan Mengasihi Tuhan Terus tiba-tiba Cuek melakukan Dosa dan pelanggaran Terus kamu ke gereja Tapi kamu gak ada cinta Gak ada perasaan Kasih lagi Gak mengasihi Tuhan Hanya rutinitas Agamawi aja Ibadah ke gereja Ke gereja Tapi gak punya perasaan Dan cinta Mengasihi Tuhan Ke gereja Ke gereja Tapi kamu gak peduli Dengan Tuhan Gak peduli Dengan perasanya Sama sekali Keklihatan dari mana Dari omonganmu Dari tindakanmu Dari sikap Dari perbuatanmu Terbukti Tidak mengasihi Tuhan Tapi kalau orang itu Mengasihi Tuhan Di hari-hari ini Ibadah Nyembah Tuhan Minggu ibadah Nyembah Tuhan Minggu ibadah Nyembah Tuhan Pengkotbahnya diurapi Worsif lidernya diurapi Terus Pulang kamu hari Senin kerja Hatimu nempel Lama Tuhan terus Nyembah Tuhan terus Kamu bekerja Tapi hatimu nempelnya Atau Tuhan Tuhan Aku cinta Aku mengasihi Aku merindukan Kau lebih dari apapun Kamu bekerja di kantor Kamu nyetir Kamu ngobrol Dengan pasanganmu Kamu dengan anakmu Hatimu jatuh Cinta sama Tuhan Kamu nyembah terus Kamu nyembah terus Jadi dokter Ke rumah sakit Nyembah hatinya Oh Jesus We love you We praise you We adore you Kalau jadi karyawan Ke kantor Hatimu nempel Sama Tuhan Nyembah Tuhan Tambah riurapanmu Tambah tebal Tambah tebal Nyembah Tuhan Nyembah Tuhan terus Tambah kepekaan Tambah kepekaan Tapi beda ketika orang Ke gereja Lakukan aktivitas apa-apa Ya udah lahir baru Udah nyembah Tuhan Udah rajin ke gereja Tapi tiba di kantor Dia kesel Sama istri kesel Sama suami kesel Sama anak kesel Di pekerjaan kesel Sama bos kesel Marah-marah Hatinya pahit Jengkel Dendam Udah males Nggak ke gereja-gerejaan Hatimu itu dekil Kamu nyembah Rasanya kering Nggak peduli Tuhan lagi Kamu lakukan aktivitas Apapun seenakmu sendiri Dan tiba-tiba Kamu kosong Kamu ngerasain hampa Kamu lakukan rasanya Gagal semua Karena Tuhan Nggak menyertai Kamu udah nyakitin hati Tuhan Tapi kalau kamu Nih nyembah Tuhan Nempel terus sama Tuhan Berjalan sama Tuhan Setiap hari Mengasihi Tuhan Mencintai Tuhan Menghormati Tuhan Kamu dimana-mana Kamu tetap mencintai Tuhan Kamu di kantor Kamu lakukan aktivitas Dimanapun Kamu nyetir Ketika hatimu Penuh dengan firman Orang potong Angkot potong Sempeda motor potong Biasanya marah-marah Teriak Dia bilang Hanya senyumin aja Mungkin dia lagi Mau ngantar istrinya Yang ledang Mau melahirkan Ketika suamimu Berkelakuan buruk Tapi karena kamu Dipenuhi roh kudus Kamu bisa senyum Tuhan aku Ini mencintaimu Engkau menyertai aku Hantimu bisa nyembah Haleluya Tetap penuh Dengan firman Istrimu Teriak-teriak Histeris Gak jelas Atau mungkin selingkuh Pasanganmu selingkuh Rasanya pingin marah Tapi karena kamu Dipenuhi roh kudus Kamu hormati Tuhan Hantimu tetap Haleluya Ini lagu yang paling gampang Lagu haleluya kan Paling gampang Hanya 12 kali Kamu bisa nyembahin Kamu gak pengen Marah lagi Kamu hanya pengen Nyenengin Tuhan Karena dia satu-satunya Yang kuhormatin Tuhan Sekalipun aku Ngalami masalah Tekanan aku Dianatin Aku di Pelakukan buruk Oleh orang lain Aku ditipu Aku ditinggal selingkuh Tapi hatiku Tetap mencintai Tuhan Kamu dipenuhi Dengan roh Tuhan Tuhan disambing Menyertai Kamu nangis Dia ngerti Dia ngerti Persis tangisanmu Dia ngerti Jeritanmu Orang-orang yang pernah Ngalami perjalanan Dengan Tuhan Tahu persis Hati Tuhan Itu kayak apa Itu ngerti persis Dan dia Tidak pernah taruh Curiga kayak Apapun juga Sekalipun hari Yang akan datang Ngalami buruk Tuhan Tetap baik Karena ngalami Tuhan Secara pribadi Orang yang ngalami Tuhan Seperti ini ya Hidupnya memiliki Dampak otoritas Kristennya berbeda Mengasih Bukan hanya Kena di bibir Ngasih karena Dalam Hati mencintai Dan mengasih Tuhan Lebih dari apapun juga Amin Hari ini Tuhan mau hatimu Jadi yang utama Dan terutama Biar dia Bertata dan berkuasa Tutup matamu Sembah dia Penuhi Feel in Jesus Go Hadiratmu Go Penuh 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 Api Rapakataka Rapakataka Penuh women lam Penuh Lutuh Menuh Penuh Penuh Mais Menuh Penuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku berdoa setiap orang yang angkat tangan ini yang ngerasain hadirat Tuhan ini aku berdoa pengurapan ini sedang turun semakin kuat Jesus name malin urapanmu semakin kuat in Jesus name maka ralabatakan alam namen eh ibu ini ngalamin apa? tanya ini ibu ini ibu ngalamin apa? sini maju ke depan enggak kuat lemas lemas bangit berdiri sama doain bangit berdiri buka tanganmu dua-dua tanganmu buka dua-dua disini aja duduk situ atau di depan aja enggak, situ aja buka dua ya jangan disentuh, tolong please aku berdoa biar urapan ini sedang turun go in Jesus name dalam namanya adirat Tuhan go in Jesus name Jesus feel penuhi penuhi terima urapanmu dalam namanya dalam namanya dalam terus in Jesus name ada sesuatu yang bergerak dalam hidup semakin kuat semakin kuat enggak tahan jangan dita jangan dita go terus terus tindakan selamat menikmati terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan hadiratmu aku buat di hadiratmu tutup matamu juga sembah dia hadiratmu adat sajidatmu terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Sekarang buka tanganmu dua-dua Bilang roh kudus Aku mencintaimu Hari ini Aku minta Engkau menyertai aku Mengurapi aku Aku mau mencintaimu Seumur hidupku Lawat aku sekarang Buka tanganmu dua-dua Terima berkat ini Aku berdoa Semua orang dalam ruangan ini Diberkati Tuhan Dijamah Tuhan Dijamah Tuhan Dijamah Tuhan Tanpa terkecuali Dan aku mantanikan firman yang aku sampaikan Dengan darah Yesus Nempel terpahat Terpatri dalam loh batin kami Sehingga kami menjadi orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan Menomor satukan Tuhan Bergaul intip dengan roh kudus Mencintai dan mengasihi dia Dalam nama Yesus Haleluya Amin Silahkan duduk Diberkati Tuhan Yang diberkati Tuhan Lampaikan tangannya Thank you, thank you, thank you Terima kasih 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 Terima kasih